Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini aku bakalan ngetes Yaitu handphone Ico Neo 9 Banyak banget yang komentar Pada nyuruh nyobain Ico Neo 9 Main game Yuzu emulator Atau emulator Nintendo Switch Nah kita langsung aja cobain Gimana sih di Snapdragon 8 Gen 2 Ico Neo 9 main emulator Yuzu Emulator Nintendo Switch Harusnya lancar banget kan Kita langsung aja cobain Nah yang pertama-tama kita ketetang ponsel Disitu menggunakan Originio S4 Ico Neo 9 Menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 3,2 GHz paling tingginya ya RAM-nya 12GB Internal 256GB Ada kompresi penyimpanan 20GB Chip eSport Vivo Q1 Untuk Android-nya Android 14 Dengan pembaruan keamanan di 2024 bulan 6 Nah kemarin itu ada update Untuk jaringan, album, easy share Terus bluetooth, tangkapan layar super Multimedia, perekam suara, mode gelap, aplikasi Jadi handphone ini tuh sering banget dikasih update Kadang-kadang handphonenya aku tinggalin Nggak aku pake aja Tiba-tiba Lah ada update, ada update Jadi untuk produk Ico atau Vivo ini Walaupun ini aku beli yang global ya Yang nggak tau sih Yang global itu China Itu dia mesti sering banget ngasih Dan misalnya liat Aku pake basu Indonesia-nya Basu Indonesia-nya mantap banget loh tuh Baku banget Nggak bercampur-campur Kayak di handphone yang lain ya Nggak kayak di JT Nubia kemarin ya JT Nubia Z50 kemarin aku tuh Masih bercampur-campur Basu Indonesia-nya ini Nggak ini memang Bener-bener basu Indonesia-nya mantep loh Nah seperti biasa Untuk resolusi layar aku bakalan buat Ultra HD Untuk laju penyegar layar aku bakalan buat tinggi 144Hz Untuk mode game aku bakalan buat Mode Monster ya Langsung aja buka Yaitu Uzoi Alpha Atau Uzoi 8G Nah ini tuh katanya yang terbaru Dan yang lebih optimal Jadi aku cobain aja di Uzoi 8G Walaupun agak aneh Warnanya pink Untuk di pengaturan event setting Disini tuh untuk sistem Aku bakalan buat limit speednya 125 Mode docknya aku matiin Untuk grafik settingnya Aku bakalan buat 1 kali aja Kita mau tes dulu Main gamenya lancar atau nggak Kalau misalnya nanti lancar Kemungkinan aku bakalan cobain 2 kali Tapi kalau misalnya udah pas-pasan Ya nggak usah lah ya Karena 1 kali aja pun Sebenernya juga udah lumayan bagus Terus untuk settingan lainnya Seperti ini Terus aspek ratio-nya script to Windows Nah yang paling penting disini tuh Untuk drippernya Disini tuh drippernya Udah ada yang versi terbaru ya R4 ini sebenernya Khusus untuk Poco F6 Yang Adreno 735 Tapi di update-an kali ini Nggak ada tulisannya Khusus untuk prosesor itu Harusnya di handphone ini juga bisa Tapi aku nggak tau For full atau nggak Kita cobain aja Nah bisa terlihat EVSnya bisa sampai 65 75 EVS tadi ya tuh 71 Dan ini getar sih Mantep Ini harusnya lancar banget sih Tampilannya juga Nggak ngebak loh Hmm lancar dong Hmm Hmm Lancar banget coy Mantap Hmm Hmm Lancar banget 37 EVS Ini kalau pakai stick ya Oke gamepad Lebih mantep lagi Lancar banget Terima kasih Mantap ya, lancar banget nih Gila Aduh, cuma ini tombolnya sih Memang bagusnya pake gamepad ya Minimal gamepad X3 aja pun juga udah bagus Oke, nice, lancar banget coy Gak ada masalah Kita main Demon Slayer Kimetsune Bump, silah liat Lancar, gini Hmm Hmm Hmm, cerminat gao Nah kita main Dragon Ball Z Kakarot ya Bisa ngeliat ya IPS nya di 30 Tadi wala-wala sih 18 29 turun Kita coba tes nanti kan jumpa musuh-musuh kecil nih Makan jumpa musuh-musuh kecil kan Lancar banget coy Nggak ada macet-macet Nah barusan dibilangin itu macet Barusan dibilangin macet ke 99 IPS Bisa lancar lagi Finish We sure are damn lucky that it did Oke kita lawan sini Hmm 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 selamat menikmati 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 oke kita main lancar banget selamat menikmati 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 Kita pake itu dia langsung hitam hitam coy Dripper R4 ya Yang punya Poco F6 ya Jadi kita bisa liat Lama-lama penuh nih coy Lama-lama penuh Tuh sampai gak nampak lagi Nah kalau kita main dari awal Harusnya lancar nih Coba kita sampai battle ya Kita liat Wuih gelap-gelap juga coy Kau yang muka-muka liat Misalnya liat ya Lama-lama penuh Oke kita main nih Kita pake siapa nih namanya nih ya Nah ini bisa liat Ini tuh Little Nightmare 2 ya Bukan Little Nightmare 1 Ada TV Nice Lancar banget loh Di 37,5 VS Kayaknya dia mentoknya di 37,5 Dan dia gak bergerak sama kali Kalau bergerak pun turun 37,4 Ya game ini tuh Rada-rada agak-agak serem coy Makanya aku juga pribadi Rada-rada serem main game ini Waduh gak nyampe-nyampe udah deh Jelas mainnya lancar Gila lancar banget loh Gak ada kayak patah-patah Atau nge-lag Macet gitu ya Ngeslow Gak ada lancar loh Kita liat Sampai battle Ini lancar beneran atau gak nih Ini ya Ini baru nge-lag nih 9,7 VS sampai 0 VS Ternyata macet Anjay capek nunggunya Apakah macet lagi Kita liat ya Oh gak macet coy ya Tadi yang macet ya Sun one Ini yang R4 ya Misalnya liat Ini mainnya lumayan lancar Di 30 VS-an Kadang-kadang 20 VS Tapi orangnya Wajahnya hijau Kadang-kadang bagus Kulitnya Dan misalnya liat Kadang-kadang dia Ampe 40 VS Gak karu-karuan Tuh Wah lancar banget Sampai 60 Lancar banget coy B70 Walauh Kalau misalnya ada Kayak pergerakan animasi Yang agak banyak Itu dia nge-lag coy Wah kita main sekali lagi coba nih Seru ya Geter-geter soalnya Lancar banget Lancar banget Ini bener Waduh Habislah kau Kelar kau Finish here Kita main ninja GDN3 Bisa liat Seru lah Gatuh gue Oh dia dia Jadi game ini lancar Sampai 50 VS Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hmm Habis potong-potong Oke kita main ya Kali ini kita coba tes Pakai Sengs Selain liat Sengs Hmm Kamu sari ya Ini bisa kamu sari coy Oh dia tembak ya Mantap Mantap nice Mantap nice Lancar banget ya Lancar banget tuh ya Lancar coba ya Lancar coba ya Gak ada masalah ya Nah kita main Pokemon Nah kita main Pokemon bisa liat di 30 VS Mantap banget ya Tuh Tuh Lancar 30 VS Go Jadi di 28 29 VS Tuh Jadi ini mainnya lancar Dan kadang-kadang dia juga nge-frame drop Sekali-sekali dan ini tuh aku Baru main aja udah panas banget coy game ini Emulator ini gila ya panasnya Ternyata liat ya 40 derajat, paling tadi itu masih 35 Kita bisa lihat disini agak gelap Dan mainnya lancar Di 35VS Mantap Untuk grassnya ngebak gak Grassnya gak ngebak loh Rumputnya gak ngebak Coba naik Kita bunuh dia guys ya Padahal di game ini tuh gak boleh ngebunuh ya Jadi game ini lancar ya Di 20VS 24VS 25VS 26VS Kadang-kadang juga di 30VS Terus saya lihat ya 30 29 Mantap Hmm Gak mati kok Mati kok kan Dan saya lihat ini tuh Lumayan panas coy Di 44 derajat Hampir 45 derajat Main game Red Dead Redemption Tapi game ini lancar loh Lancar Tapi itu panas coy Gila 45-44 derajat Ini karena pake mode monster ya Sebelum kita buka Story of Season ini Ini kan gamenya agak ringan Jadi aku yakin Ini game aku bakalan buat Di settingan 3 kali ya Bukan 2 kali 3 kali pun kuat ya Aku yakin pasti kuat Kita lihat Itu bisa kalian lihat Tampilannya cantik banget Ini aku gak ada Sepannya ya Gak apa kita cuma Untuk ngetes doang Biar sampai masuk Ke kisah-kisahnya aja ya Bisa kalian lihat tuh ya Tampilannya cantik banget 3 kali di 2160 ya Hampir 3K mungkin ya 2160p itu Kalau di Youtube itu Kadang berat coy Ini bisa kalian lihat Bisa tembus sampai 75 EVS Gila Gila sih Kita main The Legend of Zelda Breath of the Wild Ini kenapa dia Force close ya Padahal tadi sebelumnya ya Itu dia bisa masuk Sampai ke loading Terlempar Kita coba ganti Dripper Nah kita masuk The Legend of Zelda Breath of the Wild Ini pakai yang R3 ya Pakai R3 Yang R4 Tadi sempat nolak Hmm Hmm Mantap banget ya Stabil di 26 27 26 EVS Bisa kalian lihat Snapdragon 8G2 nih coy Hmm Hmm Waduh agak berkabut Lost World Saving Bisa lihat deh Rata-rata di 20 EVSan coy Nah kita main The Legend of Zelda Tear of the Kingdom Bisa kalian lihat EVSnya Di 14 Ini tuh aku pakai settingan Satu kali lagi Dan aku pakaiin Dripper yang R4 Yang terbaru ya Katanya nanti bakalan keluar R5 ya Tapi waktu saat ini Waktu aku record video ini Belum keluar Bisa sampai 27 EVS Sori 28 EVS Cuma pertama aja Tadi yang agak ngelag Trungus Ketika Sori 29 jururutuk Duit Sori 29 Sori 29 Sori 30 Sori 30 Sori 31 Sori 30 Sori 30 jadi rata-rata di 20VS 16, 18 ya kadang-kadang kalau lagi naik misalnya 23, 26, 27 dan ini main game ini baru sebentar aja, paling baru 2 atau 3 menit ini tuh udah panas coy udah panas, misalnya liat tuh 42 derajat waaaaa nah oke lah guys, jadi cukup sampai disini dulu untuk kita tes yaitu Ico Neo 9 Snapdragon 8 Gen 2 main game Yuzu Emulator atau Suyu Emulator atau Uzui Edge nah ini bisa liat sendiri, lancar ya salah satu handphone yang hampir semua udah aku coba ini paling lancar, Snapdragon 8 Gen 2 aku gak pernah nyobain Snapdragon 8 Gen 3 sih katanya, untuk 8 Gen 3 masih banyak dripper yang gak support, tapi ya semoga aja, pake dripper yang baru ini yang punya Poco F6, bisa lancar juga ya, nah boleh nanya untuk Ico Jet 9X yang pake Snapdragon 6 Gen 1 yang GPU-nya sama kayak di Poco X6 5G kayaknya sih berat sih si pembuat drippernya mau buat karena itu handphonenya masih kelas menengah ke bawah jadi kalo dibuatin drippernya pun gak mungkin bisa 4 full gitu ya tapi gak tau, semua gajah pembuat drippernya buat oke lah guys, jadi cukup sampai disini dulu apabila ada yang kurang, bisa komen aja oke, thanks for watching jangan lupa bantu like dan subscribe see you later, goodbye